Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima booster vaksin COVID-19 pada Senin waktu setempat vaksin booster yang disuntikkan terhadap Biden adalah vaksin produksi Pfizer. Biden menerima suntikan ketiga vaksin Pfizer tersebut di Gedung Putih setelah pihak berwenang di Amerika Serikat mengizinkan pemberian booster vaksin COVID-19 bagi warga berusia 65 tahun ke atas. Selain Manula, orang dewasa dengan kondisi medis sangat berisiko tertular COVID-19 juga diizinkan menerima vaksin booster. Tak hanya itu, warga dengan pekerjaan yang berisiko tertular COVID-19 juga diperbolehkan menerima suntikan ketiga vaksin COVID-19. Biden berharap dengan program vaksin booster yang semakin banyak warga Amerika Serikat yang ingin divaksin, itulah menjadi harapan Presiden Biden. Pasalnya masih ada seperempat orang dewasa di Amerika Serikat yang menolak vaksin COVID-19. Hingga saat ini baru 77 persen warga Amerika Serikat yang sudah menerima vaksin COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.